Intro Alhamdulillahiladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq Iyudhirofu ala dinikulli Walau karihalkafirun walau karihal musyrikun Asyadu Allah ilaha iloghu waqdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rusuluhu ladzi la nabiya ba'dah hama ba'dah Robisrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdata milisan yafkohu qawli Faqalaullahu ta'ala fil quranil karim A'udhu billahi minasyaitoni rojim Wa mayyattaqillaha yaja'allahu makhroja Wa yaruzukuhu min haythula yahtasib Wa mayyattawakkal ala Allah fahuwa hasbuh al-ayah Alhamdulillah puji serta syukur Marilah kita panjatkan kepada zat yang maha gofur Atas kudroh dan irodahnya lah kita bisa bermuajah Bertatap muka di majelis ini mudah-mudahan Majelis ini menjadi wasilah kita Mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana janji Allah bagi mereka yang berkumpul di suatu majelis Wa yajburun Allah dan senantiasa mengingat Allah Mendengarkan ayat-ayatnya Mendengarkan hadis-hadis nabi Muhammad s.a.w. Maka Allah akan menurunkan rahmatnya Mudah-mudahan rahmat itu menghampiri untuk kehidupan kita sehari-hari Ibu bapak mohon maaf saya agak telat Barusan baru beres zoom meeting Setelah selesai langsung berangkat Dan memang waktunya Waktu rentan dengan macet Dan itu tidak bisa saya hindari Mohon maaf yang sebesar-besarnya Yang kedua mohon doanya Untuk Al-Ustadz Husna sekarang sedang mengikuti raker Dari MUI Kota Cimahi Mudah-mudahan dilancarkan segala acaranya Dan beliau mudah-mudahan diberikan Kesehatan dan keafiatan Ibu bapak yang saya hormati Pemerintah menetapkan pada saat ini Kita ada pada level 2 Insya Allah level 2 ini Menjadi salah satu indikator Bahwa penyebaran virus corona Covid-19 ini Semakin sini semakin menurun Jadi tidak terlalu pedas pak Sekarang mah levelnya Karena sudah menurun ke level 2 Meski demikian Pemerintah memprediksi Tepat bulan sekarang Terutama di tahun baru Libur tahun baru Itu akan ada peningkatan Penyebaran virus corona Prediksi dari pemerintah Oleh karena itu Akan ditaikan levelnya Menjadi level 3 Untuk menghindari Penyebaran virus Covid-19 Virus corona Di bulan sekarang Terutama di liburan akhir tahun baru Tentu saja kita harus mempersiapkan diri Terkait dengan prediksi-prediksi ini Ibu bapak harus bermuhasabah Mengambil hikmah Mengevaluasi diri Peristiwa yang pernah terjadi menimpa kita Pada bulan Juni-Juli Dimana banyak kabar duka Yang menghampiri kita semua Baik itu melalui media Whatsapp Kita mendengar Tiap hari Kalimat Inna lillahi Wa inna ilaihi roji'un Bahkan bukan hanya Melalui media Whatsapp Juga masjid-masjid Juga mengumandangkan Menginformasikan Dengan kalimat Inna lillahi Wa inna ilaihi roji'un Banyak kerabat kita Banyak keluarga kita Sahabat kita Bahkan tetangga yang ada di sekitar lingkungan kita Yang terkena dampak virus corona Bahkan sampai meninggal dunia Itu harus menjadi Satu peristiwa Dimana kita Mesti mengambil hikmah itu semua Jangan sampai kemudian itu terjadi Di bulan yang akan diprediksi oleh pemerintah Dan kalau kita mau berkaca Pada peristiwa Empat bulan kebelakang Atau lima bulan kebelakang Maka kita akan menemukan Tipikal orang Beberapa kelompok Penyebaran virus corona yang Yang sangat tinggi Kasus Penyebarannya Lebih kurang kepada dua kelompok Ada kelompok Ada kelompok yang terlalu takut Terlalu khawatir Terlalu parno Sampai detik ini Saya masih dengar Ada orang yang saking takutnya Saking parno Saking khawatirnya Ada yang tidak berani Menginjakan kakinya ke masjid Karena khawatir Takut terkena Virus corona Kita tidak menjadi persoalan Kalau memang Kekhawatiran itu adil Ketika orang itu Tidak mau enggan ke masjid Harusnya pun Tidak berani juga Datang ke pasar Datang ke mal Ya maka masjid itu Ari Kamol Kapasar Tidak ada kekhawatiran Nah karakter orang yang Terlalu takut Terlalu khawatir Ini tentu saja Tidak baik Akan berdampak negatif Kepada keseimbangan mental kita Akan berdampak negatif Kepada kesehatan jiwa kita Karena tidak sedikit Ada orang yang jatuh sakit Bukan karena batuk Bukan karena pilek Bukan karena demam Tapi karena dampak Terlalu takut Dampak terlalu khawatir Dampak terlalu parno Sehingga menyerang imun Sehingga menyerang imun Dan itu tidak sedikit pak Pengaruh dari rasa Terlalu takut Khawatir parno Berdampak negatif Kepada kesehatan mental Padahal Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jauh-jauh hari Mengingatkan kita semua Agar kita mampu Bersikap adil Bersikap seimbang Menjaga keseimbangan mental Nabi mengingatkan kepada kita Ala wa'innafil jasadimudgoh Ingatlah bahwa dalam tubuh kita Ada segumpal daging Idha solahat solahal jasadukulluh Jika segumpal daging yang ada Dalam tubuh kita sehat Maka akan sehat pula Tubuh dan fisik kita Tapi wa'innafil jasadil jasadukulluh Jika segumpal daging yang ada Dalam tubuh kita Sakit Maka akan sakit pula Tubuh dan fisik kita Nabi mengingatkan Apa segumpal daging yang ada Dalam tubuh kita Ala wahiyal kolbu Ingatlah itulah Yang dinamakan hati Nabi sudah mengingatkan Jauh-jauh hari Agar kita Tidak terjebak kepada Perasaan yang terlalu Terlalu takut Terlalu khawatir Terlalu parno Karena secara psikologis Ibu bapak Perasaan terlalu takut ini Berdampak negatif Kepada kesehatan mental Ibu kenal dengan istilah Trauma Ada istilah traumatik Itu penyakit Gangguan mental Gangguan psikologis Yang harusnya Menemukan treatment Menemukan pengobatannya Orang yang traumatik Dia Mengalami peristiwa Masa lalu Dimana masa lalu itu Sangat tidak mengenakan Kepada dirinya Sehingga Menumbuhkan Memunculkan Rasa takut berlebihan Dalam istilah Psikologis Dikenal dengan Traumatik Sehingga Sampai ada orang yang Saya punya teman Ibu bapak Satu kampus Dulu ketika Di S1 Di UNPAD Sastra Arab UNPAD Ada teman saya Ketika saya duduk Dengan teman Tidak lama Datang kepada kami Apa Pisang Ya Beberapa pisang Menghampiri kami Ada orang yang memberikan Beberapa pisang Ke kami Saya ambil pisang itu Teman saya Lari Diselidiki Ternyata teman saya Takut pisang Saya gali Kenapa Bisa sampai Takut pisang Karena ada peristiwa yang Tidak Mengenakan Jadi ketika Ulang tahun Teman saya Biasa Anak-anak muda Dulu Dikasih pisang Ya Diwowelan Bahasa sudanya Dikemukakan Dan sebagainya Peristiwa itu Membuat takut Dan itu Berdampak kepada Traumatik Nah kita tidak boleh Terjebak kepada Kelompok ini Karena itu Tidak baik Kepada kesehatan Mental kita Tapi di sisi lain Ada juga Kelompok yang Terlalu menganggap Enteng Terlalu menganggap Sederhana Persoalan ini Sampai-sampai Tidak percaya Dengan adanya Virus Corona Orang-orang Yang terlalu Menganggap Enteng Terlalu menganggap Sederhana Ini pun Tidak baik Karena dia Tidak akan terjebak Kepada sikap Takabur Para ulama Menjelaskan Takabur itu Adalah Baturul Hakki Wagom Tunas Dua Karakter Orang yang Takabur Pertama Dia Baturul Hakki Menolak Fakta Menolak Kebenaran Bahwa Virus itu Ada Jangankan Virus Corona Virus-virus Yang lainnya pun Bahkan Sebelum Tahun Sekarang Sebelum Abad Sekarang Berabad-abad Kebelakang Yang namanya Virus itu Sudah ada Bahkan Berdampingan Dengan hidup Kita Saya sering Dengar Istilah Orang tua Dulu Sepuh dulu Lebih kurang Bahasanya Seperti ini Murang kalimah Upamita Acan Lima Tahun Etat Sering Terdamangana Sering Demamnya Itu Kenapa Ternyata Berdasarkan Medis Demam itu Sebenarnya Bukan Penyakit Tapi Demam itu Adalah Reaksi Tubuh Kita Ketika Ada Virus Yang masuk Ke kita Ketika Demam itu Merespon Lalu Mengalahkan Virus itu Maka Demam itu Akan menjadi Antibodi Sehingga Virus A Ketika Akan masuk Kembali Ke virus Ketubuh kita Karena kita Sudah punya Antibodi Khusus Virus A Maka Tubuh kita Akan kuat Kebal Dan Tidak Akan Terjadi Demam Muncul Muncul Lagi Nanti Virus B Demam Lagi Kemudian Menjadi Antibodi Lalu Kemudian Menjadi Kekuatan Ketika Datang Virus B Maka Tubuh Kita Akan kuat Terus Sampai Lima Tahun Artinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sudah Memberikan Antibodi Dalam Tubuh Kita Untuk Siap Bisa Bertahan Dari Virus-Virus Yang Ada Sehingga Lima Tahun Keatas Kenapa Cenderung Kuat Karena Sudah Terlalu Banyak Virus Yang Hampir Ketubuh Kita Dan Kita Demam Lalu Kemudian Membentuk Antibodi Nah Kita Tidak Boleh Terjebak Dengan Ketidak Percayaan Dengan Para Pakar Kedokteran Yang Bahwa Virus Ini Ada Ya Virus Ini Ada Dan Ciri Orang Yang Sombong Dia Menolak Pakta Baturul Hakim Yang Kedua Bukan Hanya Menolak Pakta Tapi Dia Juga Wagom Tunas Merendahkan Dan Menghina Orang Lain Merendahkan Orang Yang Memakai Masker Merendahkan Orang Yang Mencuci Tangan Apa Gunanya Katanya Pakai Masker Dan Sebagainya Terlalu Menganggap Rendah Menganggap Enteng Ini Dihawatirkan Terjebak Dengan Sikap Takabur Dimana Dosa Takabur Merupakan Dosa Pertama Kali Yang Dilakukan Oleh Iblis Sebelum Makhluk Yang Bernama Adam Alayh Salam Dan Manusia Dosa Yang Pertama Kali Pernah Terjadi Di Semesta Alam Ini Adalah Dosa Takabur Kenapa Karena Iblis Satu Menolak Pakta Bahwa Adam Itu Dimuliakan Oleh Allah Bukan Karena Pisik Dan Bahan Bakunya Dan Allah Mengajarkan Ilmu Kepada Adam Maka Disebabkan Ilmu Itulah Kemudian Adam Mulia Tapi Iblis Menolak Pakta Kemuliaan Adam Wagong Tunas Selalu Kemudian Iblis Merendahkan Adam Dan Mengatakan Bahwa Adam Tercipta Dari Tanah Tanah Tidak Lebih Baik Daripada Api Merendahkan Dan Ketika kami Berfirman Kepada Malaikat Agar Mereka Sujud Kepada Adam Maka Malaikat Sujud Illa Iblis Kecuali Iblis Kenapa Abad Iblis Enggan Wastakbar Dan Iblis Sombong Karena Dosa Sombong Itulah Maka Iblis Dilaknat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ila Yomuddin Sampai Kemudian Akhir Hayat Sampai Hari Kiam Lalu Bagaimana Sikap Kita Sikap Kita Jangan Terlalu Takut Terlalu Khawatir Terlalu Parno Juga Jangan Terlalu Menganggap Prem Terlalu Menganggap Enteng Tapi Kita Harus Bersikap Tawasud Allah Sudah Memberikan Kisi-kisi Terhadap Semua Persoalan Yang Menghadapi Kita Harus Kita Hadapi Dengan Tawasud Wakadalika Ja'alnakum Umatan Wasato Kata Allah Aku Telah Menjadikan Kalian Wahai Umat Nabi Muhammad Umatan Wasato Umat Pertengahan Ibnu Kasir Dalam Tafsirnya Mengatakan Yang Dimaksud Dengan Umatan Wasato Adalah Umatan Iktidalan Umat Yang Selalu Dia Bersikap Bijaksana Kalau Dia Punya Pendapat Pendapatnya Tidak Terlalu Panatik Kekiri Juga Tidak Terlalu Panatik Kekanan Tidak Terjebak Kepada Mazhab Ekstrim Kiri Dan Juga Tidak Termasuk Dengan Mazhab Ekstrim Kanan Kita Sedih Pak Bu Awal Awal Ketika Terjadinya Virus Corona Menyebarnya Virus Corona Di Tahun 2020 Banyak Pendapat Yang Memang Berseberangan Satu Sisi Ada Yang Terlalu Khawatir Takut Sehingga Tidak Boleh Pakai Karpet Dan Seterusnya Seseorang Ada Yang Terlalu Menganggap Remeh Enteng Ah Ngapain Tidak Pakai Karpet Pakai Karpet Aja Dan Sebagainya Yang Satu Terlalu Panatik Yang Satu Juga Terlalu Panatik Karena Sikap Terlalu Condong Ekstrim Kiri Ekstrim Kanan Apa Yang Terjadi Umat Islam Terpecah Belah Hanya Dengan Persoalan Ini Yang Dulunya Satu Sab Satu Imam Satu Masjid Berjamaah Dengan Kita Gara Terlalu Panatik Terhadap Pendapat Sendiri Terlalu Pendapat Terhadap Pendapat Kita Sendiri Maka Kemudian Terjadi Pecah Belah Kita Mudah Dialu Domba Bisa Jadi Elit Elit Yang Diatasnya Biasa Biasa Saja Kita Umat Islam Yang Ada Di Akar Rumput Di Bawahnya Malah Terjadi Terpecah Belah Maka Kita Diajarkan Bijaksana Dalam Menyikapi Satu Persoalan Insyaallah Kalau Kita Ibu Bapak Menghadapi Persoalan Apapun Itu Termasuk Dengan Virus Corona Ini COVID-19 Ini Yang Kian Hari Malah Muncul Lagi Parian Parian Yang Baru Kalau Kita Punya Pendapat Jangan Terlalu Panatik Jangan Kemudian Terlalu Takut Terlalu Menganggap Remeh Jangan Terlalu Berlebihan Tapi Kita Belajar Untuk Bersikap Wasatiyah Seandainya Kita Mampu Bersikap Pertengahan Bijaksana Saling Menghargai Terhadap Pendapat Yang Berseberangan Dengan Kita Maka Kita Akan Optimis Akan Memunculkan Satu Gerakan Umatan Wahidatan Umat Yang Bersatu Patu Umat Yang Kokoh Dan Tidak Mudah Dipecah Belah Ataupun Diadu Domba Ini Poin Pertama Yang Ingin Saya Sampaikan Ya Untuk Menghadapi Jika Ada Memang Gelombang Berikutnya Maka Jangan Sampai Ukwah Islam Kita Ternodai Sehingga Kita Tetap Dalam Satu Barisan Tetap Dalam Satu Saf Tetap Dalam Satu Ihwah Islam Kemudian Selanjutnya Lalu Bagaimana Kita Menghadapi Kalau Tadi Mensikapi Kita Terhadap Persoalan Harus Bersikap Wasatia Tawasud Pertengahan Dan Bijaksana Maka Yang Kedua Bagaimana Kita Menghadapi Persoalan Ini Dimana Persoalan Yang Amat Sangat Terasa Yaitu Dari Sektor Ekonomi Maka Allah Subhanahu Watt Mengajarkan Kepada Kita Kalau Kita Punya Masalah Ada Satu Musibah Menghadapi Kita Ujian Hidup Menghampiri Kita Problematika Problematika Hidup Hidup Datang Kepada Kita Maka Allah Mengingatkan Lakukanlah Ikhtiar Ikhtiar Ukrawi Jangan Hanya Melulu Ikhtiar Ikhtiar Duniawi Cuci tangan Itu penting Pak Memakai Masker Itu juga Penting Menjaga Kebersihan Juga Sangat Penting Karena Itu Tidak Bertentangan Dengan Islam Bahkan Dianjurkan Tapi Seandainya Kalau itu Dijadikan Satu Cara Satu Satunya Cara Untuk Bisa Menyelesaikan Masalah Ini Maka Kita Lupa Dengan Cara Allah Yaitu Melakukan Ikhtiar Ikhtiar Ukrawi Apa Ikhtiar Ukrawi Itu Allah Berfirman A'udhu Bilahi Minas Syaiton Nerojim Wa Mayyatta Killaha Yaj Allahu Makhroja Kata Allah Barang Siapa Yang Bertakwa Kepadaku Barang Siapa Yang Bertakwa Kepada Allah Seberat Apapun Masalah Kita Sehebat Apapun Ujian Kita Sedahsyat Apapun Musibah Yang Datang Kepada Kita Maka Kata Allah Yaj Allahu Makhroja Allah Akan Memberikan Jalan Keluar Dan Solusinya Tapi Ingat Syaratnya Lakukan Ikhtiar Ikhtiar Ukrawi Apa Bedanya Kita Dengan Orang Kafir Kalau Kita Punya Masalah Yang Meluluk Kita Lakukan Adalah Ikhtiar Ikhtiar Duniawi Semata Bahkan Apa Bedanya Kita Dengan Binatang Kalau Hanya Dengan Masalah Itu Kita Selalu Melakukan Ikhtiar Ikhtiar Duniawi Saja Ayam Binatang Binatang Yang Lainnya Mereka Melakukan Ikhtiar Duniawi Tapi Kita Sebenarnya Diberikan Satu Cara Untuk Melakukan Ikhtiar Ikhtiar Ukrawi Yang Bisa Jadi Dengan Ikhtiar Ukrawi Itu Bisa Lebih Cepat Agar Kita Mendapatkan Solusinya Apa Ikhtiar Ukrawinya Tadi Kata Allah Kalau Kamu Ingin Memiliki Solusi Jalan Keluar Bagi Setiap Persoalan Hidup Kata Allah Cuman Takwan Allah Tidak Meminta Lebih Allah Hanya Menginginkan Kepada Kita Agar Kita Menjadi Orang Yang Bertakwa Maka Allah Akan Menurunkan Mahroja Jalan Keluar Dan Solusinya Apa Itu Takwa Rogib Al-Asfahani Mengatakan Takwa Itu Hifdun Napsi Ammayusimu Menjaga Diri Agar Tidak Terjebak Kepada Dosa Jadi Cukup Bagi Kita Agar Allah Mengirimkan Solusi Bagi Persoalan Kita Semua Hari Ini Allah Hanya Meminta Jangan Jangan Pernah Kita Terjerumus Kepada Dosa Maka Kalau Itu Kita Mampu Lakukan Pertama Allah Akan Mengirimkan Solusi Jalan Keluarnya Di Ayat Selanjutnya Allah Akan Berikan Rejeki Dari Arah Yang Tidak Disangka Sangka Tidak Tidak Usah Banting Tulang Pak Ya Itu Penting Penting Tapi Jangan Lupakan Ikhtiar Ukrawi Ini Allah Akan Berikan Solusi Dan Rejeki Dari Arah Yang Tidak Disangka Sangka Mari Kita Evaluasi Di Tengah Pandemi Mulai Dari Para Perjabat Bahkan Sampai Rakyatnya Kalau Kita Perhatikan Mulai Dari Para Pejabatnya Juga Banyak Yang Terjebak Dengan Dosa-dosa Sosial Di Tengah Pandemi Tidak Pernah Menyebabkan Para Pejabat Sebagiannya Berhenti Dari Tindakan Pidana Korupsi Bahkan Kita Sedih Bapak Ibu Mantan Menteri Sosial Ya Tidak Akan Sebut Namanya Julia Batubara Dia Melakukan Korupsi Dana Sosial Di Tengah Pandemi Dan Kita Sedih Hukumannya Hanya diponi 11 Tahun Penjara Padahal Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1999 Tentang Tindakan Pidana Korupsi Disana Dicantumkan Dalam Bab 2 Pasal 2 Disana Tercantum Bahwa Tindakan Pidana Korupsi Jika Dilakukan Dalam Kondisi Tertentu Tapsirnya Kondisi Tertentu Itu Dalam Kondisi Bencana Alam Besar Skala Besar Dalam Keadaan Krisis Moneter Dalam Keadaan Negara Ini Tidak Stabil Ekonominya Maka Hukumannya Bukan Hukuman Seumur Hidup Tapi Hukuman Mati Itu Tercantum Dalam Undang Undang Tahun 1999 Dan Hari Ini Kita Menyaksikan Dengan Kebaikan Hakim Mendapatkan Keringanan Gara-gara Apa Gara-gara Sudah Banyak Rakyat Yang Mencacik Maki Sudah Banyak Rakyat Yang Membuli Dan Itu Meringankan Hukumannya Jadi Bapak Kalau Mau Korupsi Kita Kalau Mau Korupsi Nanti Gampang Janjian Dengan Tetangga Nanti Cacimaki Saya Karena Itu Akan Meringankan Hukuman Kemudian Juga Jaksa Pinangki Yang Kemudian Diponis 11 Tahun Penjara Karena Terjerat Dengan Sama Tindakan Korupsi Tapi Gara-gara Katanya Ini Ibu Ini Masih Punya Anak Kecil Ya Dan Anak Kecilnya Masih Harus Menerima Kasih Sayang Dari Ibunya Disunat Hukumannya Dari 11 Tahun Menjadi 4 Tahun Penjara Jadi Para Pejabatnya Pun Sebagiannya Masih Terjebak Dengan Dosa-dosa Sosial Padahal Kata Allah Bertakwa Kepadaku Takwa itu Sederhana Hifdu Nafsi Ammayusimu Janganlah Kita terjebak Kepada Dosa Kalau itu Mampu Maka Kita akan Diberikan Jalan keluar Oleh Allah Solusi Bagi Setiap Persoalan Kita Lalu Kita Lihat Para Rakyatnya Hari Ini Bapak Ibu Tidak Sedikit Orang Terjebak Dengan Pinjol Pinjaman Online Padahal Allah Sudah Menegaskan Bahwa Itu Sudah Masuk Dalam Aktifitas Riba Bahkan Orang-orang Yang Berkecimpung Beraktifitas Berinteraksi Dengan Riba Maka Pada Hari Kiamat Dia Tidak Akan Dibangkitkan Kecuali Dibangkitkan Seperti Orang Yang Gila Orang Yang Kesurupan Hari Ini Semarak Godaan-godaan Di tengah Sulitnya Ekonomi Terjepitnya Ekonomi Godaan-godaan Pinjol Menghampiri Kita Masuk Ke Nomor Saya Lebih Kurang Ada 10 Nomor Pak Bu Ini Nomor Tidak Dikenal Tapi Masuk Ke Pesan Singkat SMS Dari 10 Nomor Itu Rata-rata Sama Diksinya Anda Butuh Uang Saya Jawab Butuh Siapa yang Gak butuh Uang Anda Butuh Uang Butuh Dana Cepat Pinjaman Cepat Dan Sebagainya Dan Kita Ini Tahu Itu Adalah Riba Tidak Sedikit Rakyat Kita Masyarakat Kita Terjebak Dengan Pinjol Pinjaman Online Kasus Pertama Yang Piral Daerah Kabupaten Semarang Jawa Tengah Seorang Guru Honorer Usianya Masih Muda 27 Tahun Awalnya Meminjam 3,7 Juta Dari Pinjaman Online Membengkak Menjadi 206 Juta Belum Satu Bulan Sudah Membengkak Bukankah Ini Merupakan Satu Kemaksiatan Satu Pelanggaran Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Bagaimana Allah Akan Menurunkan Jalan Keluar Solusinya Rakyatnya Pun Masih Terjebak Dengan Perilaku Perilaku Perbuatan Perbuatan Yang Dilanggar Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Bulan Agustus Seorang Mantan Karyawan Penbankan Konvensional Terjebak Puluhan Pinjol Hutangnya Sampai Ratusan Bahkan Mungkin Masuk Pada Milyaran Akhirnya Dia Menyelesaikan Masalahnya Dengan Cara Gantung Diri Karena Tidak Kuat Kenapa Tidak Kuat Karena Sistem Penagihannya Sungguh Tidak Manusia Data Kita Diretas Nama Bayi Kita Dicemarkan Bahkan Fulgar Hasil Rekayasa Mereka Mereka Sebar Luaskan Di Media Sosial Sampai Ada Yang Stres Dan Gantung Dan Ini Sudah Diingatkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Agar Kita Tidak Terjebak Dengan Pinjol Pinjaman Online Karena Itu Merupakan Aktifitas Ribak Yang Ancamannya Sangat Besar Nah Ini Hal-hal Yang Seperti Ini Padahal Kalau Seandainya Kita Mampu Bersabar Masih Istiqomah Di jalan Allah Tak Korup Kepada Allah Sesulit Apapun Hidup Kita Sebesar Apapun Masalah Kita Kita Bersabar Kepada Allah Bukankah Allah Sering Mengingatkan Dalam Al-Quran Wahai Orang-orang Yang Beriman Jika Kalian Punya Masalah Allah Hanya Meminta Kepada Kita Dua Cara Ketika Kita Menghadapi Masalah Jangan Melakukan Jalan-jalan Pintas Yang Itu Merupakan Jalan Yang Tidak Diredoi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Akan Mengirimkan Pertolongan Kepada Kita Tapi Allah Meminta Dua Cara Saja Sabar Dan Solat Bisa Jadi Pak Bu Allah Mengirimkan Ujian Kepada Kita Musibah Kepada Kita Masalah Hidup Kepada Kita Allah Rindu Dengan Zikir Kita Kepada Allah Ketika Allah Memberikan Kesenangan Kebahagiaan Kepada Kita Kita Akui Kadang Kita Lupa Kepada Allah Jangankan Mengingat Allah Berzikir Jangankan Ibadah Berzikir Saja Kadang Kita Lupa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Allah Rindu Dengan Zikir Zikir Kita Allah Rindu Dengan Kalimat Kalimat Toibah Yang Keluar Dari Murud Kita Astagfirullah Hal Adim Allah Merindukan Kalimat Kalimat Itu Tapi Mungkin Allah Terpaksa Melakukan Dengan Cara Diturunkannya Musibah Tak Gening Punten Pak Bu Ketika Kita Sedang Bahagia Acap Kali Kita Kadang Tertawa Terbahak Bahak Babara Katakan Main Catur Sampai Begadang Dan Sebagainya Zikir Tidak Ada Kadang Seperti Itu Tapi Allah Uji Saja Sedikit Misalnya Dengan Sakit Gigi Bu Istighfarnya Tidak Terhitung Bapak Ibu Astagfirullah Haladzim Astagfirullah Haladzim Biasanya Juga Sehari Paling Banyak 15 Kali Dengan Adanya Sakit Gigi Ibu Istighfar Bisa Mencapai 50 Kali Allah Rindu Kepada Kita Dengan Istighfar Takorup Kepada Allah Bisa Jadi Allah Mengirimkan Ujian Itu Karena Rindu Dan Allah Meminta Bersabar Jangan Melakukan Jalan-Jalan Pintas Lalu Setelah Itu Ada Media Agar Kita Bisa Takorup Kepada Allah Apa As-Solat Solatlah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Sabar Ketika Kita Tertimpa Ujian Dan Lalu Kemudian Mengingat Allah Dengan Cara Solat Ibu Bapak Bahkan Termasuk Saya Kalau Mau Hitung-hitungan Daripada Kenikmatan Allah Ujian Allah Dan Kenikmatan Allah Kalau Kita Mau Hitung-hitung Banyakan Mana Kalau Kita Ditakdirkan Hari Ini Sakit Berapa Lama Sakit Kita Dibandingkan Dengan Kesehatan Kita Tentu Akan Jauh Lebih Banyak Kesehatan Kita Lebih Banyak Kebahagiaan Kita Lebih Banyak Ujian Itu Hanya Sesekali Saja Sebagai Bentuk Tazkiro Makanya Lihat Nabi Ayub Satu Waktu Setan Iblis Mengatakan Pantas Saja Ayub Ahli Ibadah Lihat Ekonominya Mapan Anak-anak Banyak Istri-istrinya Pun Demikian Harta Bendanya Melimpah Ruah Wajar Katanya Nabi Ayub Ahli Ibadah Karena Secara Ekonomi Sudah Mapan Maka Allah Ingin Membuktikan Bahwa Ayub Konsisten Istiqomah Tidak Hanya Dalam Kondisi Yang Enak Saja Bahagia Saja Nabi Ayub Diuji Ladangnya Semuanya Gagal Panen Habis Oleh Hama Nabi Ayub Terkena Penyakit Anaknya Satu Persatu Meninggal Dunia Istrinya Satu Persatu Meninggalkan Nabi Ayub Karena Penyakitnya Satu Waktu Pernah Istrinya Berkata Wahai Ayub Engkau Ini Nabi Allah Seandainya Engkau Berdoa Maka Doamu Pasti Akan Dikabulkan Oleh Allah Pasti Akan Dijabah Kenapa Engkau Hari Ini Tidak Berdoa Kepada Allah Agar Engkau Disembuhkan Harta Benda Engkau Akan Supaya Dijaga Apa Jawaban Nabi Ayub Aku Malu Kepada Allah Kenapa Malu Karena Ujian Yang Menimpaku Belum Seberapa Dibandingkan Kenikmatan Kenikmatan Yang Allah Berikan Kepada Diriku Nabi Ayub Yang Hartanya Diuji Dengan Kemiskinan Anaknya Satu persatu Meninggal Dunia Istrinya Pun Sama Meninggalkan Nabi Ayub Tapi Tidak Pernah Berdoa Untuk Meminta Kesembuhan Kenapa Ada Rasa Malu Kalau Mau Dibandingkan Dengan Kenikmatan Yang Allah Berikan Kepada Nabi Ayu Kita Pun Sebenarnya Dididik Agar Bisa Bersabar Kalau Kita Sakit Kalau Kita Tertimpa Musibah Ekonomi Apapun Itu Maka Allah Meminta Sabar Yang Terakhir Kita Pun Diajarkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Barang Siapa Yang Sudah Bertawakal Mampu Bertawakal Kepada Allah Terhadap Apa Yang Menimpa Dirinya Fahua Hasbuh Maka Allah Akan Mencukupkan Setiap Keperluan Keperluan Setiap Kita Butuh Allah Cukupkan Setiap Kita Butuh Allah Berikan Wa Mayatawakal Beran Siapa Yang Bertawakal Cuman Kadang Konsep Tawakal Kita Jauh Dari Makna Sebenarnya Kita Matawakal Usaha Dulu Baru Berdoa Kepada Allah Kadang Kita Matawakal Seperti Itu Makanya Ketika Kita Sakit Yang Pertama Kali Kita Ingat Bukan Allah Tapi Dokter Obat Apotek Lalu Kapan Mengingat Allah Kalau Obatnya Sudah Tidak Mempan Dokter Kesana Kemari Tidak Ada Yang Mampu Memberi Obat Yang Cocok Kesana Kemari Juga Kita Sudah Stuck Tidak Ada Yang Bisa Memberikan Obat Yang Cocok Baru Kita Menangis Kepada Allah Berdoa Kepada Allah Itu Bukan Tawakal Pak Bu Itu Sama Dengan Menomor Akhirkan Allah Apa Sulitnya Ketika Kita Jatuh Sakit Kita Berdoa Datang Ke dokter Mah Keluar Tenaga Keluar Keringat Keluar Uang Tapi Berdoa Kepada Allah Tidak Sampai Seperti Itu Dan Ini Juga Saya Coba Amalkan Saya Coba Praktikan Terhadap Diri Saya Terhadap Anak Anak Saya Kalau Sakit Yang Pertama Kali Saya Coba Berdoa Dulu Untuk Diri Saya Untuk Anak Saya Kalau Sakit Allahumma Robanas Mudhi Balbas Isfi Anta Syafi La Syafi Ila Syifa Uksifa Anla Yugod Dirus Akoma Sekarang Sedang Belajar Seperti Itu Baru Setelah Berdoa Kita Ikhtiar Bisa Dengan Dibalur Diusap Dengan Kayu Putih Minyak Telon Kalaupun Tidak Misalnya Tiga Hari Tidak Sembuh Datang Kedokter Tapi Beda Kalau Diawali Dengan Doa Pertama Kali Ingat Kepada Allah Kita Akan Membawa Kedokter Dengan Membawa Keyakinan Allah Yang Menyembuhkan Bukan Dokter Kita Akan Memberikan Obat Dengan Membawa Keyakinan Allah Yang Menyembuhkan Kenapa Karena Allah Yang Pertama Kali Kita Ingat Tapi Beda Kalau Yang Terakhir Yang Kita Ingat Adalah Allah Itu Bukan Tawakal Tapi Itu Pasrah Menyerah Tawakal Tidak Pernah Mengenal Menyerah Tapi Tawakal Ingat Kepada Allah Lalu Kemudian Sepertian Detik Kita Barengi Dengan Ikhtiar Dan Kita Melakukan Ikhtiar Dengan Membawa Keyakinan Inna Allah Ma'as Sobirin Sesungguhnya Allah Bersama Orang-orang Yang Sabar Mudah-mudahan Dua poin Ini Menjadi Bekal Seandainya Betul-betul Gelombang Itu Terjadi Di bulan Hari ini Maka Kita Tidak Boleh Terjebak Kepada Ekstrim Kiri Ekstrim Kanan Tidak Boleh Terlalu Takut Parno Khawatir Dan Juga Tidak Terlalu Menganggap Remeh Menganggap Enteng Tapi Kita Wasatiyah Umatan Wasato Pertengahan Dan Sikap Pijaksana Yang Kedua Seandainya Kita Sudah Berikhtiar Lalu Kemudian Menimpa Ujian Kepada Kita Problematika Kepada Kita Musibah Kepada Kita Maka Jangan Lupakan Ikhtiar Ikhtiar Ukrawi Karena Bisa Jadi Dengan Ikhtiar Ukrawi Itu Allah Mempercepat Diturunkannya Mahrojar Jalan Keluar Bagi Setiap Persoalan Kehidupan Kita Itu Saja Barangkali Yang Bisa Kami Sampaikan Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Bila Apa Yang Disampaikan Ada Hal Hal Yang Kurang Berkenan Dalam Hati Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Ditutup Dengan Doa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh